Halo semuanya kembali lagi bersama saya si 7135 channel dan pada video kali ini saya bakalan menunjukkan kalian yaitu adalah apa ya Faint Piston Door di Minecraft Bedrock Edition jadi ya bagi kalian yang mainnya di PC Edition saya harapkan jangan melakukan tutorialnya saya di PC kalian soalnya ya kalian tahu lah Observer di Minecraft dan di Minecraft PC dan HP itu beda banget beda sejauh-jauhnya ya dan juga dan juga apa ya sebelum itu jangan lupa untuk like comment dan subscribe agar kalian bisa mendapatkan informasi selanjutnya dari tutorial returnnya saya dan juga bisa dapat informasi tentang biar menambah pengetahuan dari return saya jadi ya setelah itu lo langsung cekedot jadi ini Coy jadi yang pertama ini adalah temanya penjara jadi ah jatuh nih gilet jadi yang penjara ini saya menggunakan lesor jadi ya jadi kalau kalian mau ngurangi sesuatu ke luar tapi nggak mau apa ya eh ini kenapa kerek jadi kalau kalian nggak mau ada maling gitu ya kalian bisa lakuin ini Coy jadi kayak maling nyitung lihat misalkan kayak gini misalkan kayak gini ya jadi kalau gini ya nah jadi Wah ada rumah Wah kita nggak bisa lewat eh jadi ya kayak gitu Coy contohnya jadi kita bisa kita bisa buka dari sini ataupun ngurangi seseorang di dalamnya ya itu kalau di sini jadi dia kalau ada di dalam nggak bisa ngebuka-buka Coy soalnya ya levernya ada di luar nah yang kedua ini ya sifatnya ini button jadi saya pakai t-flip flop system yaitu t-flip flop system jadi kayak gini kita pencet kayak gini dan kalau kalian nonton di videonya match dia itu menggunakan gravel Coy dan saya tidak menggunakan gravel soalnya ya saya menggunakan piston extender yaitu adalah pegrating pengeluaran block satu dan pengendalaman block satunya lagi kalau match itu menggunakan piston extender ya double piston extender dengan gravel Coy ya terus di bagian atasnya kita coba ya kita set lagi dia bakalan balik lagi maaf ya ini nah jadi simetri itu udah ada pistonnya Coy dibagian sini jadi kayak mengganggu penampilannya dan entah kenapa ya orang-orang nggak ngikut kritik-kritik pembuatannya nah jadi ya kayak gini Coy jadi kayak kelihatan bersih ya sebesi-bersihnya jadi ya kalau kalian mau lihat tutorialnya saya bakalan sedikit tutorialnya dalam 5 4 3 2 1 langsung masuk ke tutorialnya nah oke Coy jadi ya pada video kali ini untuk tutorialnya saya speed upin soalnya untuk penjelasannya saya terlalu bertele-tele jadinya kepanjangan sampai 15 menit recordingnya bisanya sampai 10 menit lebih atau sampai hampir nyentuh 20 menit lebih tetapi itu ya lumayan ringkas gitu tutorialnya kayak bikin jembatan di Minecraft Pocket Edition jadi yang pada video kali ini saya bakalan ngejelasin secara speed up ya walaupun ada yang kelewatan jadi ya jadi menurut dari sekarang saya ngejelasinnya jadi yang pertama kalian ikutin dulu yang sekarang dan seperti dari penyitunjuknya kalian taruh observer lalu piston stick piston di belakangnya lalu kalian taruh block solid block yang ada di atas stick piston lalu kalian taruh block di atas observer 2 kali Coy 2 kali eh 3 kali 2 3 banding 2 ya benar 3 banding 2 dan juga untuk bagian suara eh suara malah untuk bagian luas pintunya kalian bisa terserah kalian sendiri kayak dan sampai selesai itunya lalu kalian bikin suatu Tiffly floply system ya Tiffly floply system saya kadang-kadang juga nge-off pause video ini dan setelah itu kalian harus ngetes dengan cara menaruh block di atas piston extender itu tersebut kalau memang usur berhasil berdiri beberapa block berarti memang itu berhasil lalu kalian harus membuat redstone torch tower sampai apa ya redstone torch itu ke menara yang menyala Coy jadi ya you know lah eh ke menara yang mati jadi setelah itu kalian taruh redstone dash lalu kalian lihat-lihat lalu kalian taruh sama lagi seperti stick piston di belakang observer di depan lalu kalian taruh apa ya redstone repeater set 2 ticks lalu di depannya solid block di depannya lagi redstone 4 ticks setelah itu setelah itu ya kalian kalian ikuti saja yang seperti ini lalu setelah nah marah jadi ya setelah itu apa ya ini lagi di cek lagi di cek Coy ini lagi di cek tunggu ini lama banget Coba jadi ini saya lagi ngecek gitu ya kan sebenarnya saya ngejelasin 4 sektur kayak gini-gininya cuma saya ngeliat di film di TV Coy jadi kalian taruh juga seperti double piston extender tapi berbentuk ke bawah mengarah ke bawah dan di bagian bawahnya itu piston Coy piston yang enggak stick nah setelah itu kalian taruh observer di sebelah piston di sini dan lalu kalau kalian pencet kalau kalian pencet nah kalau memang kayak gitu kalau kalian pencet lagi di bagian sini nah jadi ini sudah jadi coy lalu kalian harus menaruh sebuah blok yang kayak namanya fences atau wall jadi kayak gini nih contohnya kasih kalian contoh ya Bang ya Bang bukan apalagi kalau kalian taruh lagi blok di sini dan ini sudah jadi coy yay kita sudah mengambilkan waktu 10 menit lebih untuk melihat tutorial kayak gini jadi ini itu openingnya lalu kita tutup sejap bisa coy kita jadi ini sudah coy jadi kalau kalian suka jangan lupa untuk tinggalkan komen dan subscribe dan jangan lupa untuk tinggalkan kritik dan saran kalian di video ini lewat komen di bawah dan jadi ya saya akan melihatmu di video selanjutnya dadah buuuuuh selamat menikmati